ini jadi bola iya juga ya bisa menimbulkan getar asmara oh bisa menimbulkan getar asmara dari jadi style musik iya taruh di jidat mau pasangannya oke dan kita jadi makan rusak ini acara Oh jadi bisa dibuat tempat lagi jadi ada botol kontet botol kontet jadinya ada bola bukan sulap bukan sihir hilang hehehe silahkan duduk Oh jadi sesederhana itu ya ya yang penting kreatif ini kreatif karena kreatif itu halal koruptif haram berhadapan sama orang kreatif lama-lama gila saya baik sebelum kita lanjutkan lagi bagaimana kisah tentang botol-botol yang diubah menjadi benda-benda menarik yang bermanfaat dan bisa diuangkan kita lihat dulu liputan berikut ini nama saya Bob Novandi punya arti bantu orang banyak juga karyanya harus best of the best selamat datang di Bob lampions revolusi kreasi lihatlah lampion warna-warni ini siapa yang menyangka lampion-lampion aneka bentuk dan cantik ini dibuat dengan memanfaatkan limbah botol plastik berawal pada 17 Agustus 2003 pria yang akrab di sapa Bob ini membentuk usaha kreatif dengan memanfaatkan sampah menjadi barang bernilai tinggi ide pria kelahiran Bukit Tinggi 12 November 1955 silam ini muncul saat anak keduanya Vino membuang botol plastik sembarangan karena peristiwa itu Bob menjadi khawatir dengan keadaan lingkungan Jakarta mantan sekretaris pribadi ketua komisi 1 DPR ini melihat potensi sampah menurutnya sampah jika diolah dengan benar akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi terutama botol plastik karena memiliki unsur seni hasil karya ayah dari tiga anak ini banyak diminati masyarakat bahkan hasil olahan dari botol bekas karya Bob ini pernah dipasarkan hingga ke Hongkong tidak hanya itu pria berusia 59 tahun ini berkat kreasinya banyak meraih penghargaan dari berbagai kompetisi untuk bahan pembuatan lampion Bob bermitra dengan pemulung dan lapak pengumpul botol bekas kini Bob seringkali memberi pelatihan bagi siapa saja yang ingin belajar membuat lampion Bob mengaku mengolah botol menjadi lampion sudah menjadi bagian hidup yang sangat ia nikmati bisa cerita enggak waktu anak anda membuang botol kan teng muncul ide bagaimana persisnya waktu itu anak saya yang kedua ini kan autis hyperaktif pengalamannya dia kabur dari rumah baru 17 kali baru 17 ya usahakan 270 supaya pecahkan rekor murid jadi sebelum saya berangkat kantor saya nemeni dia di sekolahnya ketika dia minuman mineral dia buang sembarangan teringat sama saya waktu itu pernah saya lihat banjir besar Jakarta tanggal 2 bulan 2 2002 itu banyak botol-botol yang mengalir bersama banjir jadi saya berpikir bagaimana caranya sampah ini bisa berguna itu awalnya jadi saya coba iris-iris waktu itu mau 17 Agustus pas 17 Agustus saya pakai pajang di depan rumah saya pakai bambu juntain pon natal tetangga itu ada yang beli pernah waktu itu ada Pak Sarwono Kusumatmaja mampir ke rumah di bawah wartawan dan berita itu sampai di tangan bos taman safari saya diundang ke sana mulai itulah pas udah dapet order pertama itu baru Oh langsung pesan pesan apa yang dipesan waktu itu buat jadi bisa dipesan tolong hiasin itu baleriung yang saya pikir tempat rapat biasa ternyata gajah aja bisa masuk disitu buat sanggup besarnya besar di tempatku sepeda besar lebih besar dari ruangan ini lah Anda buat apa waktu itu jadi saya buat ada 200 lampion di langit-langit gedung itu dia puas diminta lagi buat hotel grupnya di siswa Anda belajar dari mana untuk membuat tadi dengan kecepatan tinggi Anda membuat bola kemudian bisa dimasukin ini jadi botol konten tadi saya dapet dari Allah saya nggak belajar menunggu saya tidak berguru tapi sekarang saya jadi guru saya tidak belajar tapi sekarang saya mengajar modalnya berapa waktu anda mulai menjadikan ini bisnis dengan karyanya cukup murah dengan 100 ribu kita bisa bangkit jadi kalau ada seseorang yang mau mengikuti jejak Anda asal punya 100 ribu sekarang bisa bisa mulai berbisnis ini bisa modal-modal ini cukup murah dengan unsur-unsur intelijen semuanya unsur intelijen maksudnya ada KGB CIA FBI Mossad sama BIN Anda dibantu oleh intelijen sampai Mossad juga ikut campur jadi KGB FBI juga urusan apa yang mainnya KGB nya cutter gunting botol walaah FBI 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 nya itu fantasi budaya Indonesia CIA cat inovasi apresiasi kalau mosad-mosad modal sungguh sadar kalau nggak salah keberlir lagi kira-kira intelijen Israel ikut campur urusan botol aja BIN aja ikut BIN ikut badan intelijen nasional bukan apa bikin indah negeriku baik menarik nanti kita akan lihat karya apa saja yang sudah dihasilkan oleh Bob Novandi selama 11 tahun saya akan segera kembali saya minta satu guru satu ilmu jangan ganggu ya ya bukan sulap bukan sihir satu guru satu ilmu satu guru satu ilmu dilarang mengganggu kecuali kepepet kecuali kepepet ya Bismillah terima kasih